Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Jumpa lagi di video kali ini Insya Allah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan masukkan Atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Silahkan tulis di bawah di kolom komentar Silahkan Kengerian pukulan dari salah satu jagoan UFC Diklaim bisa membuat Islam Makachev dalam bahaya Petarung yang dimaksud tersebut Adalah Justin Gece The Highlight Jadi salah satu calon lawan yang belakangan Di absen Makachev Petarung berusia 3-5 tahun itu Baru saja memetik kemenangan besar pada Bulan Juli lalu Dia mampu menumbahkan Dustin Pori Secara singkat yakni 2 ronde saja Menariknya Duel lawan Gece dinilai bisa berbahaya Untuk Makachev Hal itu begitu diakini oleh Mantan juara ajang Bellator Adreko Reskov Ada dua artileri milik jagoan Amerika Serikat tersebut Yang disorot Yakni pukulan dan tendangannya Pertarungan ini bakal menarik Gece bisa membuat Makachev dalam masalah Dia adalah lawan yang tidak nyaman untuk Makachev Justin punya pukulan yang keras tetapi juga bisa bergulat Petarung asal Amerika Serikat itu juga memiliki jurus tendangan kaki yang ciamik Kendali demikian strategi tendangan kaki takkan dia lakukan pada Makachev yang merupakan jagoan bertipe Kidal Kata Koreskov Kekuatan Bogommenta Gece memang mengerikan di banggung UFC Dia sudah menang KO 5 kali menggunakan pukulan Jotosan darinya bahkan diklaim Koreskov bakal fatal untuk Makachev Adu pukulan dan tendangan takkan menguntungkan untuk Makachev Tidak diketahui apakah dia bisa kembali dalam waktu cepat Menurut hemat saya Islam akan memaksa duel di bawah Adu pukulan dan tendangan dengan geceh Sama saja bermain-main di daerah lawan Jika Justin mendaratkan pukulannya Maka keadaan bisa fatal Jika Islam bisa bermain di bawah Maka dia akan menang Kuncian menyakitkan atau perhitungan angka Kata Koreskov Kemudian berita dari mantan juara kelas ringan UFC Charles Oliveira Melalui pelatihnya mengungkapkan misi utama pada tahun 2024 Adalah untuk merebut kembali sabuk emas dari Makachev Namun ambisi Charles Oliveira tidak berjalan mulus Karena Islam Makachev dikabarkan masih mengalami cedera Makachev juga akan menjalani ibadah puasa Ramadan Yang dijadwalkan sekitar bulan Maret hingga April 2024 Sehingga mengosongkan agenda tandingnya Kesempatan Oliveira untuk menghadapi Makachev Menjadi di UFC 300 pada 13 April mendatang Seperti yang saya katakan beberapa minggu lalu Fokus utama Charles adalah sabuk itu Jika Makachev akan bertarung Lawannya adalah Charles Namun banyak hal yang telah terjadi sejak kami berbicara Makachev masih cedera Dan selain itu Ia akan menjalani bulan Ramadan Setelah Ramadan Ia akan membutuhkan waktu untuk bersiap-siap Kata kakak dari Dego 6 Makachev kemudian membuat cuitan melalui media sosialnya Bahwa prioritas melawan Oliveira di nomor 2 kan Ya Makachev lebih memilih menghadapi Justin Geceh Untuk bertarung selepas bulan Ramadan Indikasi itu Menimbulkan asumsi dari pihak Oliveira Seakan Makachev tidak ingin menghadapi Oliveira lagi Saya tidak ingin memicu kontroversi disini Makachev sangat hebat Ia adalah juara karena satu alasan Ia sangat bagus dan memiliki segala kelebihan Tapi saya rasa sudah jelas bahwa Ia tidak ingin melawan Charles lagi Ia ingin keluar dari laga ini dengan cara apapun Itu lebih dari jelas Tanpa bermaksud mengambil apapun darinya Mari kita perjelas disini Namun saya kira semua yang dilakukan adalah Saya lebih suka melawan pria ini atau pria itu Saya akan naik divisi Kata Diego Lima Dengan begitu Sudah seharusnya pemenang laga antara Oliveira dan Sarukian Dipastikan melawan Makachev Jika Dubrong berhasil menang atas Arman Sarukian Sang pelatih mengatakan Makachev Tidak akan bisa menghindar lagi dari laga ulang melawan Oliveira Sejujurnya saya tidak berpikir semua itu akan terjadi Saya rasa pemenang laga ini akan melawan Makachev Tidak ada yang lain Tidak ada tempat untuk lari Saya sangat yakin itulah pertarungannya Jika Anda melihat 6 laga terakhir Gechi 6 laga terakhir Puriye 6 laga terakhir Benildarius Tak ada lagi yang bisa dilawannya Itu adalah Charles Menurut saya jelas sekali bahwa Makachev tidak ingin melawan Charles Tidak mengambil apapun darinya Itu bukan Charles malam itu Kami tidak akan mengambil apapun darinya Tetapi semua orang melihatnya Itu bukan malam Charles Itu adalah malamnya Makachev Jika mereka bertarung lagi Saya yakin itu akan menjadi pertarungan yang berbeda Kata Diego Lima Oliveira sendiri Lebih memilih fokus mempersiapkan pertarungan melawan Sarukian Sebelum maju menantang Makachev Kami harus cerdas Selain itu Charles tidak bisa absen selama itu Kami tidak bisa mengambil resiko dan tidak bertarung Kami harus bertarung sekali sebelum Makachev Untuk menjaga ritme Untuk tetap siap menghadapi Makachev Dan pada saat yang sama Kami tidak bisa menemukan siapa-siapa Seorang yang peringkatnya lebih rendah Kami harus memilih seorang berada di puncak Sarukian Adalah nama utama yang harus kami hadapi Dan itulah alasan mengapa laga ini telah dipesan Kata Diego Tujuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!